UMKM Indonesia UMKM Indonesia memadukan talenta dengan keberagaman nilai kearifan lokal. Storynesia adalah cerita mengenai UMKM unggulan Indonesia. Melalui UMKM, kita menjalin cerita memajukan bangsa. Kali ini adalah cerita dari Labuan Bajo. Meskipun sedang layu terdampak pandemi COVID-19, cerita dan semangat ini tidak akan pernah budar. Kita sekarang sudah sampai di desa Todo. Ini adalah kerajaan tradisional di Manggarai, kerajaan Todo. Nah, tapi sebelum kita masuk ke desanya, kita harus pakai baju adatnya dulu, yaitu sarung dan perhiasan lainnya. Jadi, sebelum ini jadi desa, yang pertama dulu adalah pemerintahan kerajaan. Jadi, pusatnya kerajaan Manggarai dulu itu di Todo ini. Jadi, sejarahnya begini. Nenek dulu kan mereka tidak mengenal yang namanya kain seperti ini. Jadi, mereka berpakaian dulu dari kulit kayu. Ada satu perubahan. Ada satu nenek dulu yang mengajarkan supaya harus ganti dari kulit kayu itu. Tapi, bahan dasarnya, jadi sekapas, sekapas yang ditanam oleh nenek kita atau kakek kita itu, nanti ada prosesnya. Proses untuk menjadi satu benang itu memang butuh waktu yang begitu banyak. Kalau dia serius sekali, dia satu minggu, dua minggu dia proses. Pemintalannya itu berkait dari kapas, hasil pemintalannya itu menjadi benang. Ini namanya kain Todo. Gurunya dulu dari sini. Dia ajaran oleh nenek dulu waktu masuk pemerintahan kerajaan itu. dibagikan itu kepada dia punya seluruh keturunan yang dimanggarai ini. Ciri khasnya kain Todo ini, kalau dulu putih-hitam saja dia punya warnanya. Putih dari bawah, putih juga pakaiannya baju kebesaran dari atas. Termasuk rimnya topi juga itu adalah putih. Secara simbolis, dari seorang pemimpin tergambar dan berpakaiannya harus putih-putih, putih-hitam. Itu menunjukkan seorang pemimpin yang memang dia tidak bisa memihak akan diberi belah sebelah. Pemimpin tergantung. Pemimpin tergantung. Pemimpin tergantung. Tapi takut salah. Gak apa-apa. Yang penting ibu tahu. Cuba. Bisa cobainnya. Kasih tahu tapi ya bu. Ya. Kasih lagi ini. Kasih begini. Masuk benangnya. Kalau tarik salah benang dari atas atau dari bawah itu rusak. Terusak semua. Terusak semua. Ayun lagi. Agak lembekit. Ringan sih. Kalau tadi kita udah melihat proses pembuatan tenun khas Labuan Bajo secara tradisional Sekarang kita akan melihat toko yang menjualnya Boleh gak ceritain, udah berapa lama nih ibu buka toko UMK ini? Sudah 5 tahun lebih, tepatnya bulan November tahun 2012 Terus disini tuh jual apa aja sih bu? Semua produk yang dihasilkan oleh UKM Manggarai Barat sampai seluruh NTT Saya tidak hanya menempatkan tenun laguan baju atau Manggarai Rodak UKM seluruh NTT ada di tempat ini Untuk bisa jadi toko sebesar ini gimana bu? Yang pertama harus fokus Dan yang kedua harus pinter melihat peluang pasar Jadi kalau pengalaman saya dari tahun 2015 sampai dengan tahun ini 2020 Produk yang menjadi tren pasar itu lebih ke produk-produk seperti ini Produk-produk kecil jadi produk-produk souvenir seperti ini Tadinya UKM kita hanya bisa membuat patung komodo Mereka terus kita bina untuk menghasilkan produk-produk Yang kita sesuaikan dengan tren pasar Disana ada berbagai macam busana Kita mencoba untuk mengkolaborasi seluruh tenun yang ada di NTT Jadi kalau hanya tenun laguan baju saja tidak bisa mengangkat pasar Harus seluruh tenun NTT kita coba untuk menciptakan produk Kami tidak pernah meninggalkan satu percah tenun pun Jadi dari ujung satu lembar kain kita bikin baju Sisa daripada itu kita bikin tas, bikin sepatu sampai dengan aksesoris Oh iya saya juga perlu sampaikan bahwa produk kami Semua negara di Asia kita pernah dapat undangan Dan kita sudah pernah ikut berbagai macam ekspo sampai ke Eropa Terima kasih Bu informasinya Aku yakin cerita tentang UMKM Unggulan Indonesia ini Dapat merawat ingatan kita akan identitas serta keandungan bangsa Indonesia Dengan semangat ini juga Kita akan berjumpa lagi di Labuan Bajo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih